Hai Taurus, senang sekali Maya Afidata dapat menjumpai kalian kembali di Youtube Maya Edutainment TV Channel untuk reading pesan semesta di Juli 2023 pembacaan bersifat general atau bersifat umum jadi bisa resonate, bisa juga tidak resonate ambil positifnya dan buang negatifnya oh iya, untuk bulan Juli ini Maya lagi buka konsultasi dan pembacaan tarot gratis pendaftaran ditutup sampai dengan tanggal 7 Juli kalian bisa DM ke Instagram Maya Afidata tanyakan apa yang ingin kamu tanyakan di situ dan sesuai rules-nya ya, sesuai aturan mainnya nanti kamu akan masuk antrian kalau memang sudah dibuka tarotnya nanti akan Maya kirim melalui DM, Instagram atau melalui WA untuk lebih cepat mungkin bisa kamu komen di postingan video ini supaya Maya bisa cek DM Instagramnya ya kita buka kartunya secara acak kita ambil pesan semesta untuk Taurus Juli 2023 self-sabotage jangan menyangkal apa yang menjadi naluri kamu, intuisi kamu, apa yang kamu katakan di dalam hati kamu ini, jangan kamu sangkal bisa jadi itu adalah memang jalan yang harus kamu lalui dulu, mungkin kamu merasa kamu gak sanggup, kamu gak bisa, ini bukan jalannya kamu, ini bukan passionnya kamu disini, tapi mungkin ini yang harus kamu pelajari dulu saat ini, karena kita keinginan kita belum tentu baik, maksudnya apa yang kita inginkan itu kan mungkin buat yang maha kuasa bukan sesuatu yang baik untuk kita, karena kan Tuhan maha tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan sederhana mungkin kamu inginnya jalannya lebih yang simpel, kok May aku gak pengen macam-macam, aku cuma ingin ngebahagiain orang-orang yang aku sayangi, orang-orang yang aku cintai tapi, jadi mungkin kamu dulu yang harus dibenahinya, dibenahinya gimana ya, kamu dulu yang harus membahagiakan, mencintai diri kamu sendiri dulu untuk kemudian kamu akhirnya bisa berbagi kebahagiaan itu untuk orang banyak jadi nikmati dulu apa yang sudah kamu dapatkan saat ini, ya itu, jadi kamu jangan membatasi diri kamu sendiri kamu terima aja dulu kondisinya seperti apa saat ini, kita lihat pesan semesta yang kedua ada Intuitif, Najis, aduh saya bahasa Inggrisnya kurang jago jadi bingung, Najis ya, bener ya bacanya Intuisi ini adalah sesuatu harumnya yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, yang membuat kita terhubung kepadanya melalui intuisi ini Tuhan berbicara kepada kita, dengan kesadaran kita, dari alam bawah sadar menuju ke kesadarannya kita nah, ini dulu yang kamu coba untuk pelajari ya, kamu coba untuk lebih dekat lagi kepada diri kamu untuk mata ketiga itu bukan berarti kamu harus melihat hal-hal yang gaib, enggak tapi kamu mendengarkan hati kamu bicara, mendengarkan nasehat-nasehat atau suara-suara yang ada di dalam hati kamu tapi harus kamu pilih-pilih ya, karena disitu juga ada yang low ya, ada yang rendah gitu ya kalau itu mengarahkan kamu ke sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang negatif, harus kamu cut gitu ya tapi kalau ini sesuatu yang masih bisa ditolerir, sesuatu yang positif, kamu nilai itu positif secara logikanya kamu ya, kamu ikuti intuisi kamu gitu nyambungnya dengan yang pertama bahwa kamu coba untuk mendengarkan intuisi kamu dan terima itu sebagai satu anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa terima kasih Taurus sudah menyelesaikan video ini jangan lupa dukung terus My Edutainment TV channel dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye